jadi guys disini aku mau ngasih tau ke kalian tempat biasa dimana aku top up ya guys ya yaitu di adept to shop kalian bisa akses store nya lewat instagram kalian yang mau top up langsung aja ke adept to shop linknya di deskripsi guys yo guys jadi disini aku mau ngasih tau cara memecahkan teka teki monument totem yang ada di pudding island jadi sebelum itu kalian mesti tata ulang bonsai nya ke batu bercahaya kedua sisi ya guys ya jadi ini tuh elemen elektro jadi kalian bisa bawa char elektro ya guys ya oke disini ada monumen elektro jadi kalian mesti bawa char elektro ya guys ya dan disini juga ada relay stone kalian ambil kita pecahkan ya guys ya sekalian jadi ada dua relay stone tadi ya gampang nih oke udah selesai kalau udah kalian ambil jalur ke belakang ya guys ya jadi di belakang ini ada monument totem nya dan juga elektro pop ya sorry ya kalau misalkan aku salah nyebutnya oke disini dia disini aku pake kujosara kalian ikutin aja kalian bisa pake visual ya guys ya oke kita dapet exquisite chest disini aku bakal nyelesain puzzle lighting strob ya guys ya jadi kita bisa pake elektro crystal disini oke bener i 두o sih zach i man is kidney sel hai Oke Udah ya guys ya Jadi kalian arahin kayak gini Untuk yang disini kayak Kesamping sini Untuk yang disini kesamping Kanan Dan untuk yang disini kalian arahin Arah Kesini ya guys ya Nah ya Jadi kita bisa ambil Exquisite chestnya Oke guys Untuk anemo Monument totem Kalian tata ulang bonsainya Menjadi Batu santai Yang disebelah kanan Untuk batu kirinya Pasang batu bercahaya Jadi kalau udah kita confirm Lalu teleport ke pulau Sebelahnya lagi Jadi dari teleport Kalian ke arah belakang dulu ya Jadi disini Kalian bakal menemukan Elektrosili Yang mana bisa bergerak ya Jadi gerakan Elemental Selly nya ini Itu berhubungan sama Anemo totem Kalian perhatiin aja Kalau udah Kita balik lagi ke atas tadi Lalu bunuh dulu musuhnya Kalau udah Disini aku bawa sucros Kalian kesini dulu Kemudian ini Lalu ini Setelah itu Yang di kanan Lalu yang di kiri Oke kita dapet Exquisite chest Untuk selanjutnya Kalian tata ulang lagi Bonsai kalian Menjadi Seperti ini Untuk batu taman Kalian set batu keras Untuk batu taman yang sebelah kiri Kalian pasang batu bercahaya Oke kalau udah kita confirm Lalu balik lagi ke atas Disini kalian wajib Membawa elemen Geo Untuk petunjuknya Dari teleport Kalian bisa langsung turun aja Seperti biasa Elektrosilinya Bakal ngasih tau Caranya Arahnya Pokoknya kalian perhatiin Kalau misalkan kalian udah Perhatiin Kalian teleport lagi Biar gak capek-capek Naik ke atas Oke Totemnya ada disini Oke kita langsung aja Oke Oke Sudah selesai Sudah selesai Kita bisa langsung Dambil Exquisite chest Oke untuk puzzle selanjutnya Kalian tata ulang bonsainya Menjadi Batu kanan Batu santai Untuk batu kirinya Kalian pasang batu bercahaya Oke Kalau udah Kalian teleport Kesini Disini Aku saranin Kalian bawa Karakter Pyro ya Utau bisa Yanfei bisa Kli bisa Atau Amber bisa Oke Dari teleport Kalian Belok kiri Lalu Kalian Bakal Lihat Di bawah Sana Ada Ini guys Torch Jadi kita Nyalain dulu Torchnya Oke Kalau udah Kita bisa ambil Chestnya Untuk puzzle selanjutnya Kalian Set Batunya Seperti ini Ya guys Kalau udah Kita confirm Lalu Kita teleport Ke Puding Island Kalian Abis dari Teleport Jalan Kesini Ya guys Kesisi Kanan Pulau Setelah Habis Kita Nyalakan Torchnya Jadi disini Ada Semacam Proyeksi Bangau Ya guys Nah ini Dia Jadi dia Bakal Jalan Kita Ikutin Aja Nah lalu Proyeksinya Berubah Jadi Babi Atau Bor Nih G��� Oke Oke Amin Kasih G��� Oke, ada chest ya guys ya di atas Di atas ya Oh, di atas sini guys Oke, itu dia Secret chestnya Jadi guys, sampai disini dulu video aku See you at next video, bye bye Sub indo by broth3rmax